Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta Untuk episode nanti sore dimana di episode nanti sore Kelebihan Davri ini akan bisa menyelamatkan banyak orang Nah di episode nanti sore Davri akan menolong seorang ibu-ibu yang hampir saja tertabrak oleh mobil truck ya kawan-kawan Nah apakah nantinya Davri akan berhasil untuk menyelamatkan ibu-ibu tersebut Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini Davri memiliki kemampuan atau insting yang cukup tajam Davri bisa melihat segala sesuatu yang akan terjadi sebelum sesuatu itu terjadi ya kawan-kawan Sehingga Davri bisa mencegah kejadian itu benar-benar terjadi Seperti halnya pada saat di episode sebelumnya Davri yang melihat bahwa Ada supir taksi yang dibacak oleh pasangan suami istri Saat itu Davri sangat yakin bahwa Arman dan Dewi menyamar sebagai pasangan suami istri untuk membajak mobil taksi tersebut untuk menculik Kayla Oleh karena hal itu sesampainya di bandara Davri bisa dengan mudah mencari keberadaan Kayla Bukan hanya sekali dua kali Kemampuan Davri ini memang sudah aktif sejak Davri koma ya kawan-kawan Ya sejak Davri sembuh dari koma Kemampuan ini aktif dengan sendirinya Pada saat itu memang masih banyak orang yang tidak mengetahui kelebihan Davri dan bahkan menganggap Davri aneh ya kawan-kawan Karena bersikap seperti itu Namun nyatanya akhir-akhir ini banyak sekali dari Alina, Bu Nadia dan bahkan Shiva yang sudah mengetahui kelebihan Davri ya kawan-kawan Sehingga mereka pun tidak terlalu heran jika Davri bertingkah aneh Karena tiba-tiba terkadang Davri melamun dan tiba-tiba Davri berteriak Di episode nanti sore Davri juga akan menolong seorang ibu-ibu ya kawan-kawan yang akan tertabrak oleh mobil truck Ya pada saat itu Davri sedang bersama dengan Shiva di rumahnya Mereka sedang bermain dengan Ica ya kawan-kawan Mereka pun terlihat sangat bahagia Namun tiba-tiba Davri mendapatkan penglihatan bahwa ada seorang ibu-ibu dan juga anaknya yang terjatuh dari motor dan akan tertabrak oleh mobil truck Tanpa basa basi Davri akhirnya pergi ya kawan-kawan Meninggalkan Shiva dan juga Ica oleh karena hal itu Shiva pun menjadi panik Shiva berlari untuk mengejar Davri Namun Davri sudah terlebih dahulu pergi menggunakan mobilnya Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Pada saat itu Shiva pun akhirnya kembali masuk dan membawa Ica ya kawan-kawan Shiva saat itu Meminta tolong kepada Alina untuk mengikuti Davri Di tengah perjalanan Alina pun bertanya kepada Shiva mengapa Shiva begitu khawatir dengan kepergian Davri Lalu kemanakah Davri sebenarnya akan pergi Shiva mengatakan kepada Alina bahwa dirinya juga tidak tahu kemana Mas Davri akan pergi Namun Shiva meminta Alina untuk tetap mengikuti Davri Karena akhir-akhir ini Davri selalu bisa melihat sebuah kejadian Dimana kejadian itu adalah kejadian yang sangat berbahaya bagi orang lain Davri juga ingin kelebihannya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak Sehingga ketika Davri mendapatkan penglihatan tentang hal itu Davri pasti langsung bergegas untuk menolong mereka Sesampainya di lokasi Davri terus mengamati daerah sekitarnya ya kawan-kawan Davri sedang melihat siapakah ibu-ibu tersebut Dan ternyata memang benar Saat itu ada seorang ibu bersama dengan anaknya yang sedang berhenti di lampu merah Namun karena si ibu terlalu sibuk bermain handphone sehingga Anaknya pun tiba-tiba menarik gas motornya hingga akhirnya mereka pun jatuh Terkapar di asfal Saat mereka terjatuh tiba-tiba dari lawan arah ada sebuah mobil track yang sedang melaju dengan kencang Ya kawan-kawan Ya namun seperti biasa dengan di sinetron bukannya si ibu berlari sambil membawa anaknya Si ibu malah justru menutup wajahnya ya kawan-kawan sambil berteriak Ya tentunya Davri pun langsung bergegas untuk menyelamatkan ibu-ibu dan juga anaknya tersebut Ya memang kali ini Davri benar-benar memiliki insting dan juga kemampuan yang luar biasa Namun terkadang kemampuan Davri juga cukup meresahkan ya kawan-kawan Selain Davri bisa melihat kejadian yang belum terjadi Davri juga selalu memimpikan Alina Ya di dalam mimpi Davri Alina adalah istrinya dan itu cukup meresahkan ya kawan-kawan Karena selain Davri yang sering memimpikan Alina Alina juga sekarang selalu membanding-bandingkan Davri dengan Ilham Yang tentunya hal ini membuat para penonton cukup kecewa ya kawan-kawan Namun semoga saja semua ini cepat berakhir ya kawan-kawan Dan kemampuan Davri memang sangat dibutuhkan untuk menolong banyak orang Dan bahkan menurut Bu Nadia itu adalah senjata yang sangat berharga Untuk melawan kejahatan Arman dan juga Bu Dewi Wah 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 makin seru kan makin deget dan makin membuat kita semua penasaran Nah kira-kira kemampuan Davri ini akan bertahan berapa lama ya kawan-kawan Apakah kemampuan Davri ini nantinya bisa dihilangkan Atau bahkan mungkin ini adalah kemampuan dan anugerah dari Allah SWT Agar Davri bisa melindungi keluarganya Nah makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan sinetron Tajwi Cinta Yang akan tanya setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV Nah mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh